Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Aganov. Hari ini kita bakal bahas gimana cara nyari Arcana dan Build Item dari pertandingan pro di China buat Honor of Kings. Karena aku yakin banyak dari kalian yang gak mau kalau sumbernya gak dari yang the best of the best. Selain itu ngumpulin buat Arcana Fragment kan juga lumayan susah ya. Jadi ini ngelindarin biar kalian gak sampai salah beli. Kalau kalian pengen jadi lebih jago dan belajar dari para pro player, yuk sih mak. Honor of Kings tuh game yang kompetitif banget dan Regian China terkenal sebagai Regian yang paling kuat. Yuk kita lihat gimana caranya kalian bisa pakai situs pvp.qq.com buat analisis pertandingan mereka. Kita langsung buka aja webnya, linknya udah aku taruh di deskripsi, kalian bisa langsung cek di sana. Di sini kalian bisa lihat statistik dan detail dari setiap pertandingan, termasuk build yang dipakai sama pro player. Sebagai contoh ini kita ada tim WE melawan tim TES. Nah ini overview-nya guys, terlihat semua tim TES pake hero apa aja, tim WE pake hero apa aja. Nah untuk detailnya kalian bisa pencet yang ini, yang ketiga ini. Nah yang ini, ini kalian pencet. Misal kalian nyarinya Princess Frost, ya di pencet yang ini. Ini itemnya, ini Arcananya. Tapi semisal kalian nyarinya itu item sama Arcananya main key contoh ya. Kan di sini gak ada nih main key. Ya kalian manual aja cari nih guys. Ini kan meshnya banyak banget di sebelah kiri nih. Nah kalian cari aja satu-satu yang match di mana ada main key-nya. Coba misal nih di RNG lawan EDG nih ya. Kalian pencet. Nah kebetulan ada nih main key. Nah ini ada main key nih dipake sama tim EDG. Kalian langsung pencet aja lagi yang di tab ketiga. Nah ini kan item sama Arcananya Lady Zen. Kalian pencet dulu yang ini main key. Nah keluar deh build sama Arcananya. Tinggal kalian catet aja langsung copy ke game kalian. Di sebelah kanan ini ada vote gamenya juga ya guys. Misal kalian pengen liat vote-nya RNG lawan EDG ini bisa diliat di sini. Ini game 1, game 2, game 3, dan seterusnya. Nah itu dia. Dengan langkah-langkah ini kalian bisa belajar dari yang terbaik dan tingkatin gameplay Honor of Kings kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng buat tips gaming lainnya. Tulis komentar di bawah tentang build pro favorit kalian dan sampai ketemu di video berikutnya.